Seharusnya gue yang ngomong seperti itu Kalo gue mau Gue bisa nekat sama anak lo Gimana kondisi anak itu Gue mau ini berjalan mulus Tapi lo ingat Semuanya aman Gue punya rencana baru Untuk menguntungkan Dari rencana awal kita Lo yakin semua aman? Aman bos Tadi di jalan sempet ada gangguan sedikit bos Tapi kami berhasil lolos Sekarang sudah aman bos Oke Sekarang lo putuin tuh anak Lo kirim ke gue ya Baik bos Buka penutupnya Siap Beres Jabom Jabom Kemudian Dari tadi kok perasaanku gak enak. Kenapa ya? Ya Allah. Stafilazin, Bu. Kenapa? Udah, 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 Bu. Saya ambil sapu dulu. Sementer, sebentar, sebentar. Perasaanku dari tadi gak tenang. Sampai aku gak bisa tidur. Jangan-jangan kejadian gelas pecah tadi firasat kalau telah terjadi sesuatu. Astagfirullahaladzim, aku gak boleh mikir jelek. Halo. Apa yang disembunyiin Erwin dari aku ya? Apa ada hubungannya sama Raya? Kalau aku tekan Raya sekarang, aku takut ganggu dia dan bikin Raya makin benci sama aku. Siapa kamu? Dari tadi nelfon-nelfonin saya terus. Saya gak kenal nomor ini. Memang lo gak pernah kenal sama gue. Tapi, anak lo ada sama gue. Kamu salah sambung. Saya gak punya anak. Jadi siapa perempuan yang marah-marah sama lo tadi di klub? Maksudnya? Kalau lo mau anak lo selama, lo harus ikuti permintaan gue. Kamu jangan main-main sama saya. Siapa kamu? Dan mau apa? Seharusnya gue yang ngomong seperti itu. Kalau gue mau, gue bisa nekat sama anak lo. Kamu jangan sok-sok ngancam saya. Langsung aja, sebutkan tujuan kamu apa. Siapa yang ditelepon Erwin malam-malam gini? Kenapa harus teleponan di luar? Gue suka lo tahu apa maksud gue. Sekarang lo siapin uang lo melihar untuk nebusi anak lo. Kamu pikir saya orang bodoh yang dengan mudah kamu bisa tipu dengan ancaman-ancaman kayak gini? Maaf, tidak mempat. Gue akan kirim foto anak lo. Lo lihat sendiri ya. Raya. Halo. Gimana? Lo sudah lihat kan kondisi anak lo? Apa yang akan terjadi sama anak lo? Itu tergantung lo. Saya pikir ada apa? Asal kamu tahu ya. Saya nggak peduli sama dia. Dia bukan anak kandung saya. Lagi pula anak itu sangat menyebalkan, suka ngelawan dan sering nyusain. Jadi buat saya, sekarang terserah sama kamu mau diapain aja. Saya nggak peduli. berani-beraninya dia meremehin gue. Pantesan Raya nggak datang kesini nemuin Nabilah. Oh, ternyata ada yang menculik Raya. Bagus deh. Eh, tapi siapa ya? Gimanapun caranya, gue harus bisa manfaatin anak itu untuk kepentingan gue sendiri. aku nggak perlu kasih tahu soal Raya ke Nabilah. Karena kalau Nabilah tahu, dia pasti khawatir dan sibuk ngurusin Raya. Hmm, Nabilah malah bisa makin jauh dari aku. Jadi lebih baik, Yaudah lah. Nggak usah aku bilang ke Nabilah. Aku yakin ada yang lagi disembuhin sama Erwin. Tapi aku nggak mungkin nanya soal ini. Karena Erwin pasti nggak mau buka mulut atau dia malah bisa memanfaatkan semua ini buat dapetin apa yang dia mau. Apapun itu, semoga nggak ada hubungannya sama Raya. Nabilah. Terima kasih. Nabilah sayang, aku tahu kamu disitu belum tidur kan? Buka dong sebentar aja. Nabilah sayang. Nabilah, mau sampai kapan kamu menghindar dari aku? Kamu harusnya tahu sebagai istri, kebutuhan aku tuh ada. Aku laki-laki normal, Nabilah. Kita kan udah suami istri. Sah lagi. please buka, Nabilah. Nabilah, aku mencintai kamu loh. Sangat mencintai kamu. Oke, aku sadar kita punya perjanjian. Aku harus nunggu sampai mendapat izin boleh nyentuh kamu. Tapi kebutuhan aku ini nggak bisa nunggu lama, Nabilah. Sampai kapan kamu kayak gini, Nabilah? Aku menikah dengan kamu karena aku ingin memiliki kamu seutuhnya. Nabilah. Nabilah sayang. I love you. I miss you. Nabilah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.